Halo assalamualaikum selamat datang di dapur nai hari ini aku akan berbagi resep ide jualan brownies mini dan ini rasanya beneran enak banget nyoklat banget dan yang jelas ini bikin nagih ya dan mau tahu cara membuatnya mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like share komen dan subscribe ya ayo kita buat sekarang dan disini aku sudah menyiapkan wadah dan ini akan aku ayak dahulu ya bahan keringnya disini ada 200 gram tepung terigu lalu aku tambah dengan 50 gram coklat bubuk dan ini ada 1 sendok teh soda kue lalu ada setengah sendok teh baking powder dan ini akan aku ayak sampai bahan keringnya halus dan tidak ada yang bergerindil dan ini sudah halus semua lalu selanjutnya ini aku aduk sampai tersampur rata ya dan jika sudah tercampur rata ini akan aku sisihkan terlebih dahulu lalu selanjutnya aku menyiapkan 300 ml air dan ini aku tambahkan 2 saset kental manis ini aku masukkan dan ini aku campur ya jika sudah tercampur ini aku aduk lalu selanjutnya ini aku sisihkan kembali dan disini aku sudah menyiapkan wadah lalu aku masukkan 1 butir telur lalu aku tambahkan 200 gram gula pasir dan ini aku aduk sampai tercampur rata ya atau sampai warnanya jadi putih pucat ya tidak perlu sampai larut tidak apa-apa yang penting sudah tercampur rata dan warnanya berubah jadi pucat seperti itu ya contohnya dan teksturnya masih kental seperti itu lalu disini aku sudah menambahkan air yang sudah dicampur dengan kental manis tadi dan ini aku aduk sampai tercampur rata dan jika sudah tercampur rata seperti ini lalu aku menambahkan adonan kering adonan kering yang tadi sudah aku ayak ya ini aku tambahkan beberapa sendok lalu ini aku aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan ini sudah tercampur rata lalu aku masukkan kembali air yang sudah dicampur dengan kental manis tadi ya dan ini kembali diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata lalu jika sudah tercampur rata dimasukkan kembali tepung yang sudah diayak dan lakukan seperti itu selang-seling terus ya sampai adonannya habis dan ini sudah tercampur semua ini sudah dimasukkan semua adonannya tadi ya ini aku aduk dengan spatula agar memastikan tidak ada adonan yang mengendap di bawah lalu selanjutnya disini aku menambahkan 150 ml minyak goreng dan ini langsung aku masukkan semuanya lalu ini aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya dan jika adonan sudah tercampur rata seperti ini adonan akan terlihat licin dan akan terlihat mengkilap ya contohnya seperti ini lalu aku ganti mengaduknya dengan spatula untuk memastikan agar tidak ada minyak yang mengendap di bawah karena kalau ada minyak yang mengendap di bawah itu nanti akan membuat adonan menjadi bantat ya lalu selanjutnya disini aku akan memindahkan adonan ke gelas takar agar nanti saat dituangkan ke cetakan akan lebih mudah ya dan ini sudah aku pindahkan lalu sisanya aku sisihkan terlebih dahulu dan disini aku sudah menyiapkan cetakan ini ukuran 6 cm dan ini juga sudah aku oles dengan minyak goreng lalu aku tuangkan ke cetakan ini dituangkan 3 per 4 ya jangan sampai penuh karena nanti adonan akan mengembang ya lalu lakukan semuanya sampai selesai ya sampai semua cetakan terisi dengan adonan dan ini sudah terisi semua ini langsung aku kukus sebelumnya sudah aku siapkan kukusan dan ini sudah mendidih lalu langsung aku masukkan satu per satu dan ini adonannya jadi 24 ini masuk semua ya satu kukusan lalu ini aku tutup dengan tutup panci yang sudah aku alasi dengan serbet ya dan ini aku kukus selama 30 menit dan ini setelah 30 menit ini sudah matang semuanya lalu aku diamkan suhu ruang dan ini setelah suhu ruang ini akan langsung aku keluarkan dari cetakan dan ini cara mengeluarkannya mudah banget ya ini agak ditekan-tekan sedikit agar lebih mudah dalam mengeluarkannya dan ini hasilnya empuk banget dan ini sudah selesai semua ini akan aku oles dengan geles ya geles coklat lalu ini ada misi seres dan ini aku ambil satu ini aku oles di atasnya ya lalu aku beri dengan misi seres dan ini beneran cantik banget ini juga empuk banget browniesnya dan ini brownies mini yang rasanya beneran enak nyoklat dan pokoknya kalian wajib coba di rumah ya dan ini aku hias dengan misi seres dan juga dengan sprinkle untuk hiasannya bebas ya kalian mau menghias dengan rasa strawberry atau dengan buttercream itu bebas ya dan ini akan aku coba ini akan aku buka ya dan beneran ini nyoklat banget dan empuk banget walaupun tanpa coklat batangan ini hanya dengan coklat bubuk dan kental manis ini rasanya beneran enak banget kalian wajib coba ya nanti di rumah terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat dan dadah